Kisah wanita cantik perwira polisi penakluk hati Ferdi Sambo hingga Jenderal TM Keterangan Barada Richard Eliezer atau Barada E di persidangan soal wanita yang keluar menangis dari rumah Ferdi Sambo di Jalan Bangka Kemang, Jakarta Selatan mengungkap bahwa wanita teman dekat Sambo bukan hanya satu orang saja. Bahkan, salah satunya adalah seorang wanita perwira polisi berparas cantik yang sudah bercerai dengan suaminya. Yang mengagetkan wanita cantik perwira polisi ini bukan hanya menjadi simpanan Ferdi Sambo. Seorang Jenderal Lulusan Akpol 1987 mengungkapkan wanita cantik tersebut juga sebelumnya menjadi simpanan para Jenderal lain, salah satunya Jenderal TM yang kini tersandung kasus narkoba. Kesaksian Jenderal Lulusan Akpol 1987 diungkapkannya kepada Kuasa Hukum Keluarga Brigadir J. Kamarudin Simanjuntak beberapa pekan lalu. Hal itu membuat Kamarudin cukup tercengang sebab informasi tersebut didapatkannya dari seorang Jenderal Senior. Kamarudin mengaku sangat percaya atas informasi itu dan dianggapnya sebagai fakta. Kamarudin Simanjuntak mengatakan informasi dari Jenderal Lulusan Akpol 1987 itu diungkapkan ke dirinya pada dua minggu lalu. Secara spesifik, kata sang Jenderal menurut Kamarudin bahwa satu dari wanita cantik simpanan Ferdi Sambo adalah perwira polisi atau berseragam coklat dan sebutannya wanita bergilir. Hal yang mengagetkan, kata Kamarudin, wanita bergilir simpanan Ferdi Sambo ini sebelumnya adalah simpanan atau milik Jenderal TM yang kini tersandung kasus narkoba. Hal itu diungkapkan Kamarudin dalam tayangan di akun Youtube Uyakuya TV yang dilihat Warta Kota Live pada Sabtu 3 Desember 2022. Sebagai informasi, Ferdi Sambo adalah lulusan Akpol tahun 1994. Namun yang mengagetkan adalah, kita anggap si cantik ini kan hanya milik daripada FS. Tapi, sekitar dua minggu yang lalu, saya didatangi oleh seorang Jenderal yang sangat senior. Jenderal ini mengatakan kepada saya, satu di antara si cantik ini adalah piala bergilir, Ujar Kamarudin Simanjuntak. Jenderal ini bilang satu wanita cantik FS piala bergilir itu sering juga dipakai TM, yang juga seorang Jenderal. Saya kaget, karena informen saya bilang itu wanitanya FS. Ternyata sebelum FS ke TM dulu, ungkap Kamarudin lagi. Ia mengaku cukup kaget mendengar informasi dari Jenderal Akpol 87 tersebut. Waduh, kok seperti ini moralnya aparatur kita? Ungkap Kamarudin. Menurutnya, karena yang menginformasikan seorang Jenderal Akpol 87 dan memiliki kredibilitas baik, ia mengaku sangat yakin dan percaya atas informasinya itu. Dia begitu yakin menyampaikannya, Saat kami makan malam di rumah makan Kasmanado, dia bersama keluarganya. Jadi, saya yakin dan percaya bahwa yang disampaikannya itu adalah fakta. Ungkap Kamarudin. Kamarudin menegaskan wanita piala bergilir ini adalah perwira polisi dan berparah secantik. Menurut Jenderal yang menginformasikan ke saya seperti itu. Menurut dia, awalnya tidak terlalu cantik. Tapi, setelah dipermak wajahnya atau operasi plastik, tambah manislah dia itu. Kata Kamarudin. Menurutnya, wanita tersebut pernah bercerai dengan suaminya. Artinya, wanita piala bergilir yang dipakai oleh TM oleh FS adalah dari instansinya mereka. Ujar Kamarudin. Sekarang TM ditangkap terkait kasus narkoba, ada hubungannya apa tidak dengan kasus ini? Tanya Uya. Nah, kalau itu lebih persaingan kepada mereka. Terkait tidak puas karena pergantian Kapolda Jawa Timur. Kata Kamarudin. Mengenai keterangan Bah Radae di persidangan soal adanya wanita yang menangis keluar dari rumah Verdi Sambo di Bangka, menurut Kamarudin hal itu sesuai dengan informasi yang didapatnya selama ini. Ia menegaskan saat kejadian yang diceritakan Bah Radae itu putri memanggil ajudannya, termasuk Brigadir J, karena mendengar ada perempuan lain bersama Verdi Sambo. Putri langsung manggil ajudannya, membawa senjata laras panjang seperti mau berperang. Mereka keliling mencari jejak-jejak perempuan itu di seputaran Kemang, apakah sedang bersama atau sedang berpergian dengan FS. Lalu, setelah memutar ke sana kemari nggak ketemu, mereka ke rumah Bangka ternyata di situ. Ungkap Kamarudin. Mereka masuk ke rumah Bangka, si perempuan bersama FS sudah ada di sana. Maka disitulah diduga terjadi keributan sampai ada yang menangis-nangis, ada yang tegang-tegangan, sebagainya. Apakah mereka berpacaran atau bertamu biasa, saya bisa menjelaskan yang ada di rumah itu. Ungkap Kamarudin lagi. Seperti yang diberitakan sebelumnya dalam persidangan pembunuhan Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebelumnya, Barada Richard Eliezer atau Barada E mengungkapkan adanya wanita yang menangis keluar dari rumah Verdi Sambo di jalan Bangka Kemang, Jakarta Selatan. Kala itu, menurut Barada E sebelumnya Putri Candrawati terlihat marah dan masuk ke dalam rumah tersebut. Putri datang dengan dikawal Brigadir J dan Matius, sementara di dalam rumah ada Verdi Sambo. Jauh sebelum Barada E mengungkapkan hal ini di persidangan, kuasa hukum keluarga Brigadir J Kamarudin Simancuntak sudah mengungkapkan bahwa dugaan pembunuhan terhadap Brigadir J dipicu karena adanya wanita lain dalam rumah tangga Verdi Sambo dan Putri Candrawati. Pernyataan Kamarudin itu setidaknya berkesesuaian dengan kesaksian Barada E. Dalam acara kontroversi di channel Youtube Metro TV, Jumat 2 Desember 2022 Kamarudin mengatakan wanita yang menangis dan keluar dari rumah Verdi Sambo itu adalah salah satu dari beberapa wanita Sambo yang memicu Putri Candrawati marah. Jadi yang menangis itu adalah wanita yang satunya, satunya lagi yang piala bergilir, yang wanita coklat itu, dan satunya lagi yang tadi menangis di rumah Bangka, kata Kamarudin.